Shalom, kita akan lanjut dari sesi sebelumnya. Kita bahas tadi, panggilan dari Urkastim ke Haran, ini panggilan pertama. Lalu panggilan dari Haran ke kanan, ini panggilan kedua. Kita harus bisa membedakannya. Lalu kenapa? Kita bahas lagi. Dari panggilan kedua, dari Haran ke kanan, panggilan kedua ini. Kenapa di saat itu, kenapa Allah menyebut kejadian 12 ayat 1-4. Kenapa Allah menyebut rumah Bapamu, tinggalkanlah rumah Bapamu. Kalau lihat kejadian 11 ayat 26. Tera memperankan Abraham di usia 70 tahun. Tera memperankan Abraham. Kalau saudara yang lain, Nahur atau Haran, di usia apapun. Pokoknya kalau Abraham jelas, yang lain sebelumnya atau setelahnya. Setelah sebelum Abraham atau setelah Abraham. Kita bisa berpikir yang lain. Tapi yang jelas, Tera memperankan Abraham di usia 70 tahun. Ini jelas di naskah aslinya. Yaitu ketika Abraham lahir, umur Tera 70 tahun. Perintah pergilah dari rumah Bapamu itu. Peristiwa yang terjadi di usia ketika Abraham di Haran. Ketika Abraham berusia di sini, 75 tahun. Abraham berusia 75 tahun di Haran. Pergilah dari rumah Bapamu. Jadi seperti ini ya. Dari Nol ketika Tera, ini Tera. Tera kronologi. Ketika 70 tahun, Abraham lahir. Lalu, Tera lahir. Ketika Abraham 75 tahun. Ini Abraham. Ini Tera. Berarti usia Tera berapa? 75 berarti 70 ditambah. 70 berarti 145 tahun. Lalu, kalau baca kejadian sebelah saya, 31 di situ, dikatakan Tera mati di usia 205 tahun. Berarti berapalah tahun berlalu? 60 kan? Berarti Abraham usianya sekarang 60 ditambah. 135 tahun. Lalu, Abraham mati setelah 75 tahun kan? Nah. Ketika Abraham meninggalkan Haran, Tera yang berusia 145 tahun, mau tetap tinggal di Haran. Pada akhirnya, Tera sendiri, ayah sendiri, ditinggalkan di Haran. Lalu, ia hidup lagi selama 60 tahun di Haran. 60 tahun. Dia sendiri tinggal di sini. 60 tahun. Dan, umur Tera menjadi sekarang 205 tahun. Dan, ia mati. Ia mati di usia 205 tahun. 124 ditambah 60, jadi 205. Iaitu setelah Abraham pergi meninggalkan Haran, 60 tahun kemudian, Tera mati. Abraham masuk ke tanah kanan, tanah janji, dan Tera tetap tinggal di Haran. Tetapi, di kitab para rasul, dicatat bahwa setelah Tera meninggal, barulah Abraham meninggalkan Haran. Kisah para rasul 7 ayat 4. Kisah para rasul pasal 7 ayat 4. Kita baca, kisah para rasul 7 ayat 4. 3, 2, 1. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Kapan kah Abraham pergi ke kanan dari Haran? Yaitu setelah, keterangannya apa? Setelah? Setelah Tera ayahnya, Tera ayahnya meninggal. Jadi mengenai kematian Tera ini, kebendrokan ini, telah diseledeki secara sistematis oleh pendeta berampak untuk pertama kali di dunia. Jadi seperti ini ya, kan disini 205 tahun Tera mati, di kejadian pasal 11. Lalu 75 tahun Abraham berusia 75 tahun, Abraham pergi dari Haran. Berangkat dari Haran. Lalu Tera mati di Haran di usia 205. Ini dicatat di kejadian 11 ayat 32. Umur Tera ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Jelas, di Haran dimati 205 tahun. Ini dua ayat ini, patukan yang jelas, fakta yang jelas. Lalu, jadi sekali lagi, ini kejadian 11 ayat 32, dan kisah para rasul pasal 7 ayat 4. Maaf. Kejadian 12 ayat 4. Jadi disini, pertama, Tera mati, kematian Tera. Ini B, kita anggap ini B. Ini Tera mati, kematian mati, kematian Tera. Setelah Tera mati, baru pergi dari Jogi Haran. Coba A ini. Kejadian 11 ayat 32, kejadian 12 ayat 4 B, urutannya seperti ini. Tera mati, setelah Abraham meninggalkan Haran. Yang seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu, saat Abraham meninggalkan Haran, Tera masih hidup usianya 145 tahun. Kalau menurut B ini, kisah para rasul 7 ayat 4, Abraham meninggalkan Haran setelah Tera mati. Abraham meninggalkan Haran setelah Tera mati. Dicatat, seolah-olah Abraham meninggalkan Haran di usia 135 tahun. Kalau 135 tahun, berarti Abraham memberikan Ishak di usia berapa? 100 kan? Berarti setelah anaknya bertemu, Ishak sudah 35 tahun, Ishak sudah ada. Padahal Ishak lahir di kanan kan? Di Berisha apa? Berarti dia masuk kanan lagi, keluar lagi, jadi belum lahir sebenarnya di saat ini. Jadi, tidak mungkin setelah Tera mati, baru pergi dari Haran. Itu tidak mungkin. Sekali lagi, setelah Abraham pergi dari Haran, Tera mati. Kedua, setelah Tera mati, Abraham pergi dari Haran. Dua hal ini tidak cocok kan? Sekali lagi, tulis saja di sini, setelah, setelah Abraham pergi dari Haran. Tera mati. Satu, satu lagi. Setelah Tera mati, Abraham pergi dari Haran. Secara logika, dua fakta ini, bentro kan? Ya kan? Sepertinya, kedua ayat ini tidak cocok. Namun, bukannya tidak cocok. Melainkan, hanya sepertinya tidak cocok. Padahal, sebenarnya cocok. jadi sebagai kesimpulan, kita lihat perjalanan hidup keluarga Abraham. Untuk mengerti hal ini, kita lihat kesimpulan, perjalanan hidup keluarga Abraham. Ini kita bikin sesuai tempat utama, tiga tempat. Ini, Ur-Kasdim. Ur-Kasdim. Ini, Haran. Tempat utama dalam perjalanan kehidupan Abraham. Ini tanah kanan. Kalau Ur-Kasdim ini, seperti kota penyembahan berhala. Kalau Haran, tempat seperti apa? Haran? Haran juga, kota berhala. Penyembahan Dewa Bulan di Haran. Itu namanya Sin. Lalu, kanan itu, itu tanah janji. Kalau Ur-Kasdim ini, tempat yang harus ditinggalkan. Kalau Haran, tempat yang seperti persinggahan. Tempat yang seperti persinggahan. Lalu, kalau ini, kanan, tempat yang harus dituju. Apakah saudara semua mau masuk ke kanan rohaninya? Surga? Amin. Harus. Harus. Tidak bisa ditukar dengan apapun. Sampai-sampai mempertaruhkan nyawanya. Harus. Kampungan lama kekal. Ini jadi lambang tentang dunia ketidakpercayaan. Dunia ketidakpercayaan. ketidakpercayaan. Lalu, ini lambang. Haran itu lambang dunia yang berkelimpahan saja. Berkelimpahan. Lalu, ini lambang tentang kerajaan. Lalu, aktor utamanya, kita cuma melihat aktor utamanya. Di sini, siapa? Bukan aktor utamanya, orang-orang siapa? Haran. Kalau Haran seperti apa? Kalau keluarga Tera ini seperti ini, Tera ada Abraham, Nahor. Berapa anak? Haran. Haran cepat mati di Rukasim kan? Jadi, Haran tidak meninggalkannya. Kemudian, siapa? Nahor gimana? Nahor belakangan. Belakang. Nahor meninggalkannya. Haran tidak meninggalkannya. Meninggalkan Rukasim ini. Nah, kemudian, kalau Haran, siapa? Tera. Tera terus tinggal di sini. Terus tinggal di sini dan mati di Haran. Lalu, kalau di Haran, Abraham masuk ke Tanah Janji dan mati di sini. Masuk dan mati. Kalau bagi orang Kristen, mati itu sama seperti istirahat. Tidur. Tidur. Bagi Kristen tidak ada hukum-hukum hanya tidur istirahat. Kalau tidur atau istirahat bisa dibangunkan. Bangunkan kan? Nah, lalu, berarti ini tempat Rukasim ini gambaran dari keturunan gambaran dari keturunan Adam. Semua keturunan Adam lahir akhirnya mati tanpa mengenal kehendak Tuhan. Ya kan? Gambaran dari keturunan Adam. lalu Haran itu gambaran dari orang-orang yang belum lahir kembali. Bisa saja datang ke gereja namun belum lahir kembali. Lalu kanan adalah gambaran dari orang yang menerima soruga sebagai pusaka soruga sebagai menerima soruga sebagai pusakanya. Pusaka ayo kita dikatakan pusaka tidak bisa bandingkan dengan pusaka dunia. Jadi jika kita setuju tentang ketak salahan Alkitab dua kali kematian Tera dua duanya harus benarkan mati di Haran maksudnya dua kali ketika Abraham berusia 75 tahun atau ketika Abraham 135 tahun. Jadi dua duanya harus benar. Kalau begitu pertanyaan apakah kematian manusia bisa ada dua kali? Ada. Kasusnya apa? Kasus kematian rohani. Nah untuk mengerti hal ini kita harus melihat kata meninggal di kejadian kisah para Rasul 7 ayat 4 setelah ayahnya meninggal. Nah kita harus mengerti meninggal kata ini meninggal. Dengan kata meninggal di kisah para Rasul pasal 7 secara karis besar terdapat dua kata yang menunjukkannya yaitu muncul ekspresi yang berbeda Apodonesco dan Tel Yutau Apodonesco dan Tel Yutau Pertama mengenai kematian Yaakub tentang kematian Yaakub dipakai kata Tel Yutau kejadian pasal 7 ayat 15 Nah Tel Yutau ini dipakai sebanyak 11 kali di perjanjian baru dan semuanya semuanya menunjuk pada kematian daging secara jasmani lalu kedua tetapi kedua mengenai kematian Tera Ayah Abraham dipakai kata Apodonesco di kisah para Rasul 7 ayat 4 jadi ketika Stephanus berkotbah roh kudus membuatnya tidak memakai kata Tel Yutau ketika Stephanus berkotbah roh kudus membuatnya tidak memakai kata Tel Yutau Tel Yutau itu di ayat ini menunjuk pada kematian tel Yutau ini menunjuk pada kematian secara daging nah sebagai gantinya roh kudus menyuruh Stephanus untuk mengucapkan kata Apodonesco mengapa demikian karena kata ini terkadang tadinya semua ini terkadang juga menunjukkan kematian rohani misalnya 1 Korindus 15 ayat 31 I die daily dikatakan apa tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut aku die daily aku mati setiap hari kata apa yang dipakai disini yaitu Apodonesco arti yang sebenarnya dari Apodonesco adalah keadaan atau kondisi yang sedang mati dirangkumkan sekali lagi terdapat dua kematian disini kematian daging atau jasmani dan kematian kasih sayang Abraham terhadap ayahnya saat Abraham menerima panggilan untuk pergi meninggalkan Haran apa yang terjadi di saat itu di dalam hati di hati Abraham kasih sayang terhadap ayahnya telah mati dan Abraham mentahati firman Allah dan pergi meninggalkan Haran jadi jelas Tera telah mati atau belum mati kan mati karena Tera mati Abraham pergi meninggalkan tempat di situ tempat Haran arti Tera naskah aslinya adalah terah yang berarti menunda-nunda berlambat 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 berlambat-lambat sampai kapan sampai mati habis dia bisa kerja gitu terus menunda-nunda akhirnya setelah mati tinggal tinggal apa kata aduh seandainya aduh seandainya hanya itu saja aduh seandainya aduh seandainya jika aku jika aku hari ini dalam kehidupan kita apakah ada hal yang membuat kita tidak mengikuti kehendak Allah yang memperlambat kita apakah tidak ada Tera Ruhani Tera Ruhani yang menempatkan kita agar kita tidak taat pada Firman misalnya ayah jasmani suami istri anak materi nama baik kekuasaan itu bisa saja menjadi Tera Ruhani kita serta tradisi dunia adat istiadat kebiasaan dunia ini kebiasaan dunia banyak kan meskipun sudah menerima Yesus sebagai katanya sudah menerima Yesus sebagai jurus selamat tapi gara-gara kebiasaan dunia kadang tidak nurut pada firman Tuhan harus ikut ada istiadat lebih penting istiadat daripada kehendak Tuhan maupun uang yang manusia sandari Ephesos 2 ayat 2 sampai 3 dan 20 sambil menjalani kehidupan iman pun seringkali orang-orang hidup dengan memegang Tera Ruhani jadi Tuhan hari ini pun Tuhan sedang menyuruh kita untuk segera meninggalkan adat atau kebiasaan dosa masa lalu yang seperti demikian Ephesos 4 ayat 22 sampai 23 Abraham berketetapan hati mengikuti firman meninggalkan haran terakhir kejadian 12 ayat 4 dikatakan lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya seperti Henuk yang hidup berjalan bersama dengan Tuhan seperti Nuh yang hidup berjalan bersama dengan Tuhan Abraham pun mengikuti jejaknya jadi Allah mengakui perbuatan iman Abraham yang demikian makanya dikatakan di terakhir kita baca Ibrani 11 ayat 8 kita baca Ibrani 11 ayat 8 karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya lalu ia berangkat dengan tidak mengutaui tempat yang ia tujui jadi Abraham taat ketika ia dipanggil pada akhirnya iman yang luar biasa dari Abraham ini muncul pada panggilan pertama atau kedua yaitu iman dari iman yang meninggalkan urugasim atau dari ini kalau ini siapa yang inisiatif Tera jadi belum sempurna kan sepenuhnya jadi iman yang Tuhan aku itu dari mana dari haran ke kanan karena dia meninggalkan ayahnya kasih sayangnya itu yang diakui padahal iman yang diakui ini disempurnakan melalui proses perjalanan kehidupan di kanan-kanan sambil dia singgah ke 10 tempat total sambil itu akhirnya dia memperolehkan isak dengan iman mempersembahkan isak di Moria dan disitu imannya benar-benar dibenarkan diakui dan sempurna namun mulainya dari sini Tuhan mengakui setelah ini sempurna jadi oh kamu pergi dari meninggalkan ini dari haran dengan iman jadi saya harap agar kita pun setiap harinya memutuskan keinginan daging mentaati firman dengan demikian lewat kita Tuhan akan menggenapi kehendak besar sejarah penobusannya amin terima kasih terima kasih Terima kasih.